Intro Good evening Botoligans, dimanapun anda berada Kembali lagi ke podcast Botol Weekly, the only weekly football podcast Indonesia yang sudah masuk ke episode ke-33 Kali ini kita akan mengulas the biggest match of the season, finaliga champions Mungkin the biggest Madrid derby of all time ya, antara Atletico sama Real Yang terakhir, sayang sekali untuk penonton yang gaynya pengen 100 atau menang, 4-1 untuk ke Real Madrid Dengan demikian akhirnya mimpi Fiorentino Cres, dirinya masih 5 tahun untuk mendapatkan sampai ke-10 dengan mengampurkan ratusan juta euro Sampai juga Di studio Botoligans udah ada kayak biasa editor kita Eki, sama ada spesialis Liga Spanyol kita Mahir Yang obis sih kita panggil ya, nah pertandingan agak champions ya, antara Atletico Spanyol Jadi kalo saya aneh antara 2 tim Jerman, tentu-tentu dia disini Well first of all, gue kemarin dulu Galia, sebenernya udah munculnya 4-1 Might have been a closer game, just 4-1 Menurut lo apakah hasil lainnya merefleksikan pertandingan dengan adil atau nggak? Peradilan adil sih ya, soalnya It was a close tight match Sampai menit ke-93 gitu Terus tiba-tiba ada suatu gol yang sebenernya kalo gue bilang Jadi komentator itu berulang-ulang bilang They should have put a man on the post gitu kan Soalnya kan sundulannya itu lari ke tiang kanan gitu kan Dan katanya sih tahun berapa itu Atletico masuk ke final Golnya juga seperti itu yang menyawakan ke dulu kan Oh 1974? Dan setelah 8 bulan gitu Wah itu memang kayak history Apalagi yang golin itu sama-sama back ya Sebenernya lagi mencet Dan sebenernya lagi menerit lagi karena Di zaman dulu kan belum ada extra time kan Jadi like clap 2 kan So when you think about it, setelah 60 menit Same shit, happens again And mereka pake nama Louis Aragones Iya Talk about karma Eki menurutku gimana? Was it a good final atau enggak? Good final sampe 90 iya Good final gua gitu Terus tapi ya itu Bener-bener kayak sejarah bulan karena Karena ketika tahun 1974 Lalu gua baca-baca Terus di tengah kedua tuh mereka udah bener Katika udah bener-bener hancur gitu Karena ya down lah Udah unggul hampir juara Tiba-tiba disamain dan Di kemarin pun di babak tambahan extra time Mereka udah bener-bener hancur gitu Udah capek dan down gitu Apa faktor yang menurut lu paling berperan dalam Kemenangan Real Madrid? It's like ball pasti Ya Kalau gua masalah kelelahannya tetiko Iya tetiko Itu kelihatan banget Kayak pas ballnya Garbel Itu kan kelihatan banget Johan van ga juga ga bisa ngapa-ngapain lagi Dia Angel Di Maria bisa lewat dengan Beblast Itu ketahuan banget kan Masalah stamina Jadi Ya itu Ujung-ujungnya Nanti kita ngomongin lagi Ke Diego Costa yang pertama Itu Blunder lah Nah 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 itu yang banyak dibahas ya Diego Simeone musim ini seolah tanpa celap Membawa tim yang Gak diprediksi akan sejauh ini Segemilang ini Tapi At the end of the day kemarin Beberapa keputusannya Dan ulahnya Kalau gua boleh kata ulah Itu banyak ragu sorotan Tadi udah disinggulir sama Eki Apakah sebuah kesalahan Nadi Diego Costa yang memainkan Eh Diego Simeone I'm sorry Tadi gue bilang Kosta atau Simeone ya? Apakah ini sebuah kesalahan dari Simeone atau gue mainkan Kosta? Kalau gue pakai sudut pandangnya Simeone, itu bukan suatu kesalahan kalau gue bilang Simeone Soalnya dia seorang restaker Dan kalaupun dia melihat waktu pertanian dimulai Diego Kosta, it's fine gitu It was fine gitu, karena placenta apalah itu Tapi ternyata cuma bertahan 8 menit gitu So much Gini kalau gue pengen semua kenapa-kenapa, gue gak akan pakai placenta Cuman gue menyayangkan, memang sih mereka, gue lupa susunan benchnya kayak gimana Tapi gue rada menyayangkan dia mengganti Diego Kosta dengan Adrian Lopez Soalnya Adrian itu, dia bukan finisher Gue lebih mendukung sebenarnya kalau misalnya Diego Kosta itu diganti oleh Diego Ribas Soalnya Diego Ribas dia punya power dribbling, keren banget Dan minimal dia bisa tendangan jarak jauh gitu Jadi kalau misalnya mereka ada One man laptop gitu ya Itu jauh-jauh bisa menambah kekuatan dari tengah dia kan, itu makin rapat gitu Adrian cuma, ya dia kaku banget nih kalau dribble Ini kan kita ngomong soal kesalahannya di Ibu sini Uni dan Atletico Tapi kalau kita ngomongin tentang The right thing Israel Madrid did Eki sebagai orang yang suka ngomongin taktik What do you think Carlo Ancelotti did right? Pertama pergantian-pergantian sama Hedira Temennya gue agak heran dalam pake Hedira ini mainin Tapi ketika si Hedira diganti sama siapa namanya Sama Isco Itu bikin perubahan yang pesat karena Karena mereka jadi bisa mengimbangi Mengimbangi di tengah Atletico yang jelas itu Itu bagian paling kekuatannya sama Atletico lah Itu yang utama dan kedua Mas Di Maria sih Di Maria? Di Maria tapi kalau menurut gue itu ditarik lagi sampai ke awal musim Karena dia memilih pertahanan Di Maria daripada Ozil Itu billion banget dan kemarin baru kelihatan Kemarin kelihatan banget yang hasilnya kayak apa Itu yang kuncinya Gue nambahin dikit Jadi kayaknya ada sedikit faktor dia bisa beradaptasi pada situasi ya Soalnya si Huan Fran menit keberapa itu dia sudah mulai cedera Setelah saat itu serangan dikeber dari sisi kalernya Atletico, Marcello dimasukin Dan di Maria dari kiri kan terbukti goal ke kedua Sebenarnya agak menerik gak sih sama pertandingan yang dua sama Di mana terakhir Di mana waktu itu Kasisa juga Atletico bola kesatuan Dan si Carlo juga masukin reinforcement di sektor Sayang Karena Atletico kan tim yang sangat nero kalau mau di 4 ke 2 kan Men of the match nya Buat lo siapa? Man of the match gue lebih ke Angel Di Maria Angel ya Angel Di Maria Itu beberapa pertandingan terakhir ini dia benar-benar menunjukkan pemain dunia Kita jadi lupa bahwa di awal musim Sampai pertandingan musim dia sempat di grounded Sehingga si Carlo Ancelotti Dan sempat hibu juga Ya kan halaman pendukung yang rumah Gue yakin lu juga akan masukin Angel Di Maria Tapi oke lah Abis Angel Di Maria coba main apa Pusinnya lu? Mungkin Luka Modric kali ya Luka Modric? Luka Modric? Btw kan Fahal? Wtf ya Coba lu cari ada film mau keluar ya Dua Cowskis Prada namanya Jupiter Ascending Nah itu lu begitu gulet jenggotnya Karena dia kayak alien Nah tapi lu kemarin ya kenapa? Ah jelas Dia kasih keseimbangan di tengahnya Ketika kesambilan langsung Karena dia bisa menggantikan itu Dengan baik gitu kan Dan ngasih kekuatan di tengah Nah itu yang paling penting gue Ada sebuah insiden Di akhir setelah Si Mione Seperti bos Dia menarik ke Lampang Untuk menghajar Tafel Farane Si Farane Si Farane What did you make of that incident? I didn't see that actually Oh Tapi yang Kim bilang Si Mione Enggak maksudnya Gue ngeliat dia berwarna Tapi gue ngeliat Itu katanya Dia nendang bola ke arah Ke arah Si Mione Tapi itu menunjukkan banget Kalo Si Mione pada akhirnya tetap masih Simeone Walaupun dia Setelah menjadi manager Dia berubah menjadi sesuatu Sesuatu yang berbeda Cool Ternyata Simeone sama aja Masih Masih ada lah Preman Dia kalo frustrasi keliatan lah Kemudian kan Kadang-kadang Ketika Coach I guess Ya Oke Simple question Eki What's next Buat Madrid Si Mione What's gonna happen Di Di Hari ini Si Casillas langsung bilang Ayo The next Undis Undis Sima Jadi Ya mungkin gak akan berarti di sini kali ya Mudah bahwa musim depan pasti bakal manager lagi Gitu sih Tapi mungkin Tapi mungkin Kalo gue Kalo lebih melihat Mungkin setelah ini Mereka akan lebih fokus ke Liga sih Liga? Karena Ya karena setelah ada Riko Pasti Pasti ada fokus tersendiri ke Liga Karena setelah Starting Open What's next Buat Atletico Atletico Yang paling utama adalah Rebuilding Squad Ya Karena beberapa pemainnya pasti akan dicaplok oleh tim lain gitu Oke Mungkin yang pertama mencari pengganti Diego Costa Mungkin Torres mau kembali Anak pemasannya publik Calderon Hidup bersama Costa Ya mungkin Mungkin Di bau Courtois gimana? Courtois Diburama Cek Diburama Cek Boi-boi Sial sih kaya ya Ya gitu Tapi Dia will go for The best Still It's Simeone gitu Kalo masih Simeone Mau dicabut juga lah Simeone Gak Simeone Gak Simeone tertau tau dicabut juga Oh cabut-cabut Pake one last question Musim depan We are another all Spanish planet Hmm I love it Gak Simeone Gak Simeone Kayaknya kalo dua planet kita Gak ada variasi musim depannya Maka that's it Untuk Podcast Foto Pabitly 33 Thanks banget udah tune in Jangan lupa follow dan like semua akun social media kita Karena Eki adminnya Dan kalau social media kita laku Dia pasti dapet bonus karena buat kita My thanks udah dateng See you next time Gak Aaa Tue Tue Terima kasih telah menonton!